Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini video yang akan kita tambahkan yaitu tutorial bagaimana cara mengembalikan data atau partisi harddisk yang terdelete kebetulan ini laptop pendahara jadi datanya sangat penting ya harus dikembalikan semua kata disitu menyanggut keuangan baiklah langsung saja inilah proses mengembalikan data atau partisi yang terdelete jadi prosesnya memang cukup lama tergantung dari kapasitas harddisk dan kecepatan laptop itu sendiri laptop ini masih baru jadi ini terlihat laptop sudah dibongkar diambil harddisknya laptop ini merek hp dibongkar harddisknya kita dijadikan harddisk eksternal ini menggunakan 4 harddisk jadi setelah dijadikan harddisk eksternal kita gunakan aplikasi partisi partisi atau tool partision minit untuk linknya ditubuh aja link downloadnya jadi proses mengembalikan partisi yang terdelete itu memakan waktu yang cukup lama ini harddisk untuk melihat kapasitasnya bisa dilihat dari belakang disitu akan ada tulisan berapa giga dan kecepatannya berapa rbm jadi oke itu bisa dilihat kapasitasnya kapasitasnya 320 ya itu harddisk itu ada kodenya SATA 3GB ini dari sisi depan belakang oke ya prosesnya memakan cukup lama dan harddisknya ini berkapasitas 500GB dan itu yang terdedeteksi untuk sistem 449,1GB jadi otomatis hilang data D nah itu aplikasinya partisi minjat jadi aplikasinya harus yang full version karena kalau tidak nanti setelah dicari sudah ketemu maka dia tidak akan bisa disimpan karena dia trial atau tidak full version oke mungkin sekian dulu untuk tutorialnya kita tunggu lagi video yang selanjutnya terima kasih cukup semoga bermanfaat terima kasih terima kasih